Intro Pandemi COVID-19 merupakan malam petaka besar abad 21 Di awal pandemi, semua negara termasuk Indonesia gagap dan panik Ini terjadi karena virus corona merupakan penyakit baru yang belum diketahui rumus penanganannya Intro Pandemi COVID-19 telah menandai dunia di awal tahun 2020 yang lalu Situasi global termasuk Indonesia sangat tentukan Masyarakat kita banyak yang cemas, kawatir, bahkan ketakutan Beberapa rumah sakit sangat terbatas di dalam kemampuan untuk menjaga musis Melaupun melakukan pengobatan COVID-19 ini Karena penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang bencik, yaitu pendekatan baru ada pada saat ini Keterbatasan di rumah sakit meliputi kurangnya SDM Kemudian kurangnya tempat tidur untuk penanganan pasien COVID-19 sendiri Terbatasnya alat perlindung diri, lopat-lopatan, serta alat kesehatan yang lain RSPI Sulianti Saroso pada awal itu ditetapkan oleh pemungkinan kesehatan sebagai rumah sakit perujukan COVID-19 Dalam kondisi seperti itulah, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Sahril Berhasil mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada Dia membuat terobosan dengan menerapkan sistem terintegrasi tanggap darurat COVID-19 atau sergap David Sergap David di RSPI Sulianti Saroso adalah suatu inovasi mengintegrasikan bagaimana seluruh sumber daya yang ada Untuk melakukan deteksi dini terhadap pasien COVID-19 Pada saat itu kita mendirikan posko pemantauan 24 jam Karena begitu banyak masyarakat yang khawatir, takut, tenas untuk mengerisakan apakah mereka terhadap COVID-19 atau tidak Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan layanan selama 24 jam oleh perugas RSPI Sulianti Saroso Data ini dilakukan dengan memasukkannya kepada aplikasi e-SewTrips Dan berkoordinasi dengan pihak eksternal dengan melalui di jaring mitra supeles atau memisikan dengan jendilang Sergap David merupakan langkah strategis yang dikomandui langsung oleh Sahril Untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan percepatan dalam penanganan darurat COVID-19 Sergap David selanjutnya yang akan diselapkan di RSPI Sulianti Saroso ini adalah Kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat COVID-19 Di antaranya melakukan penambahan atau konversi tempat tidur bagi pasien COVID-19 di ruangan yang bertekanan negatif Yang kedua, memobilisasi SDM Bagaimana SDM kita yang terbatas ini dapat kita memobilisasi Kemudian kekurangan SDM, kita bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan reklonan tenaga kesehatan relawan Dan tentu saja kami menjamin seluruh SDM yang bekerja menangani COVID-19 diberikan jaminan di dalam pelindungannya Supaya terpindah dari penularan COVID-19 ini Begitu juga kami melakukan program bagaimana perjaminan agar alat pelindung diri selalu tersedia Ombat-obatan dan juga sarana-berasarana yang baik Agar seluruh kebutuhan di dalam pelayanan darurat COVID-19 Dapat mengejarakan dengan sebaik lagi Percepatan dalam penanganan darurat COVID-19 Penambahan tempat tidur pasien secara cepat Saat dibutuhkan dengan mengkontensi tempat tidur pada ruang bertekanan negatif Pemenuhan tenaga kesehatan relawan Menjamin ketersediaan APD ketiga pasukan melanggar Dan memenuhi kebutuhan oksigen di saat kritis oksigen Serta menerapkan pendoman alur masuk dan keluar pasien COVID-19 Merupakan bukti keberhasilan penerapan sergap David Dan keberhasilan itu disahkan dengan penganugerahan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Atau versi AWOT 2020 Kepada RSPI Surianti Saroso Yang dinilai mempunyai sistem kesiap-siagaan terbaik di Indonesia Dalam menangani COVID-19 di rumah sakit Demikian inovasi yang kami sebut sergap David Dalam penanggulangan daun COVID-19 di RSPI Surianti Saroso Semoga inovasi ini dapat diterapkan di seluruh rumah sakit yang lain Agar kita seluruh rumah sakit mempunyai kesiap-siagaan Di dalam menghadapi pandemi-pandemi yang lain yang akan datang di Indonesia Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aplikasi e-surprise dan jemilan Merupakan inovasi unit surveillance di RSPI Surianti Saroso Yang telah dimanfaatkan secara optimal Seperti bagian dari setelah kreatif Yang dicampangkan oleh Bapak Direktur Utangan Tujuannya untuk berkoordinasi dengan Jika sehatan kondisi Maupun kabupaten Serta pemerintah daerah Di wilayah pasal-pasal karibrasi Koordinasi diarahkan Terutama untuk melakukan pendidikan epidemiologi Atau presi Untuk pencetahan kekebaran pelakit yang lain Apresiasi terhadap keberhasilan RSPI Surianti Saroso Dalam percepatan menangani darurat COVID-19 Adalah sebuah terobosan Yang dilakukan oleh Dr. Syahril Dengan merancang satu sistem Yang dinamakan dengan sistem terintegrasi Tanggap darurat COVID-19 Yang disingkat dengan Tergap David Dan ini amat sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia Baik sebelum pandemi Maret 2020 Hingga saat ini Sergap David sangat mendukung peran RSPI Surianti Saroso Sebagai Center of Excellence Penyakit Infeksi Inovasi Sergap COVID-19 sangat menginspirasi kami Di situ kami betul-betul terlihat mampu Untuk memberikan pelayanan COVID-19 dengan baik Di awal sebelum pandemi terjadi Kami sudah membuat suatu proses screening bagi masyarakat Sehingga kita bisa aware dalam hal pelayanan COVID-19 Di masa pandemi kami lebih mendapat penutamaan Karena kami mampu untuk memberikan dan memfasilitasi semua dan tersedia Semua sarana-perasarana yang sangat mendukung pelayanan COVID-19 dengan baik Sehingga masyarakat dapat terjangkau Dengan perluasan tempat tidur Penambahan fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung layanan kami Sehingga kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik Dan kami nyaman dengan itu Perhatian rumah sakit terhadap kami Baik pada keluarga kami juga sangat luar biasa Sehingga kami sebagai nakas tidak perlu jemas Dan tetap berbangga Dan kami sakup Kami bisa Kami tangguh Inovasi Sergap David dari Dr. Syahriel Selaku Direktur Utama RSPI Sulawesi Saroso Sangat efektif terhadap percepatan penanganan COVID-19 Baik sejak awal pandemi hingga saat ini Metode ini berhasil Mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di RSPI Sulawesi Saroso Sehingga RSPI Sulawesi Saroso Sebagai Senter of Excellence Neket Infeksi Mampu memberikan pelayanan COVID-19 Yang permutu Dan tetap berorientasi kepada keselamatan pasien Kita menyambut baik Atas inovasi Muhammad Syahriel Dalam penanggulangan darurat COVID-19 Di RSPI Sulawesi Saroso Yaitu dengan istilah Sergap David Dan ini kita ketahui Bahwa sebagai rumah sakit Pusat infeksi nasional Dan kemudian sebagai pusat ujukan Tentu mempunyai tanggung jawab Di dalam menyelenggarakan Pengelolaan penyakit infeksi emerging Neutropical medicine secara paripurna Oleh karena itu kita berharap Bahwa penyelenggaraan surveillance Kajian, penelitian Untuk penjagaan dan pengembangan Dan penanggulangan penyakit infeksi Harus menjadi core business rumah sakit Di samping juga Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi Secara profesional Dan di samping itu juga Kita berharap Bahwa jejaring pelayanan dan pendidikan Dan penelitian tetap berkelanjutan Agar dengan demikian Rumah sakit Pusat infeksi Sulawesi Saroso Menjadi rumah sakit kebanggaan kita Ikut menjaga pintu-pintu masuk negara Dari masuknya penyakit menular Khususnya penyakit infeksi emerging Sukses untuk RSPI Profesor Dr. Sulawesi Rosso Merdeka Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!